Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Ibu Kabupaten Sambas bersama seluruh jajaran yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan, mewakili. Kebetulan biasanya saya bersama Bapak Kapolda, Angkatan Udara dan Laut, tetapi semuanya pada hari ini juga ada kegiatan yang tidak bisa menghadiri ke sini, saya mewakili semuanya, baik TNI maupun KORI untuk menyampaikan sambutan kami dalam raka melaksanakan Bulan Bakti Klotong Raya Masyarakat. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kegiatan dilaksanakan untuk mempercepat proses kesimbangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan yang tentunya sangat membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh komponen masyarakat. Sehingga program tersebut benar-benar merupakan hal yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat serta hasilnya diharapkan bermanfaat bagi kepentingan hajat orang banyak. Penggunaan istilah gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia sejak dahulu. Namun, siri perjalanan waktu dan masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini rasa kebersamaan dan gotong royong semakin memudah. Kepekan sosial mulai berkurang. Tegur sapa dan bertengkerama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur. Untuk itu, mari kita galakkan lagi budaya gotong royong masyarakat. Hal ini sangatlah tepat untuk diterapkan dalam pembangunan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang kita cintai dalam mewujudkan masyarakat yang berintegrasi, mandiri, dan sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk menjalankan semangat gotong royong di tengah-tengah kecenderungan berhidupan seperti sekarang ini yang makin individualitis dan cenderung kompetitif serta masih banyak dari kita yang menyukai kerja sendiri-sendiri dibandingkan bekerja bersama-sama. Ego daerah, ego sektoral lebih menonjol dibandingkan sinergi dan kerjasama. Hal inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Bulan Bakti Gotong Royong merupakan momentum kita bersama untuk mengingatkan semua kelangan agar arti pentingnya Gotong Royong terutama generasi penerus yang akan memikul sejarah ke depan. Roda penelitian harus dapat berjalan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju provinsi Kalimantan Barat yang lebih maju. Untuk itu, mari kita bangun sinergitas kerjasama yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun serangan-serangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.